Halo guys ini adalah pertigaan Ciherang ya guys yang tempat-tempat wisata yang ada di Sukamambur guys kalau sebelah kiri itu adalah ke Curug Cipaminkis Puncak 2 dan lain-lain kesebelah kanan itu adalah Curug Ciherang situasi dan kondisi di hari ketiga hari ketiga di Idul Fitri guys 1444 hijrih ya remagi macet banget guys jatuh sana guys ya Nah teman-teman bisa lihat kondisinya sekarang udah banyak para petugas-petugas yang membantu ya guys anak-anak pramuka guys ya siap bantu untuk menolong untuk menolong ini yang gak kuat ditanjakan-tanjakan situ guys sebiasanya jadi juga teman-teman bisa beristirahat juga di sini guys ya bisa beristirahat di sini bisa minum-minum bisa makan-makan juga camilan-camilan ke sana turut ke arah Puncak 2 guys ya Puncak 2 sampai kecil hancur guys ya nih ada beberapa ada basreng ada tuang tape saya biasanya kopi di sini guys ya biasanya kopi di sebelah sini guys ya orang pada banyak istirahat ya guys nih pada istirahat ini ada pedagang juga nih guys Nah saya biasa ngopi nongkrong di sini juga nih guys pokoknya enak dah di sini tempatnya sama juga nih kopinya disini sini saya di sebelah sini guys tuh guys view-nya apa Villa Kayangan guys ya Villa Kayangan tuh sebelah sana tuh Vilo Kayangan tuh ambil dari atas nih guys Villa Kayangan wih ramai banget guys Villa Kayangan guys Villa Kayangan guys itu tanjakan terakhir guys tanjakan terakhir untuk naik-naiknya guys orang pada bentuknya di sebelah sana tuh guys tuh guys Nah guys seperti ini guys tanjakan terakhir ke Puncak 2 guys ya Coba teman-teman lihat di bawah tuh pada ngantri guys orang pada jalan kaki karena nggak kuat mobilnya ya untuk nanjak ke sini terpaksa harus jalan-jalan ini tanjakan yang terjalan guys ada beberapa tanjakan lagi yang terjalan di sini guys ini yang terakhir tanjakan terakhir guys tanjakan terakhirnya guys sepi guys Coba pas terlihat di bawah ya guys ya ini suasana di hari lebaran ketiga ya guys lebaran ketiga ditutup jalanan ya Nah ini salah satu contohnya guys ini si turun ogre bisa nih kayak gini kan nggak kuat tanjak nih nggak kuat tanjak ini kenapa jatuh apa deh mungkin jatuh guys Nah kayak gini nih guys kasihan banget ya jalan nggak kuat jalan kali guys nih jadi harus satu-satu guys nggak kuat naik mau nggak mau ya harus ini kita ambil jalan sini guys tuh guys padang kuat-kuat kuat naik guys wuh wuh jadi teman-teman harus hati-hati kalau kesini ya banyak banget ini guys tuh guys tuh ini mobil otor ini nggak kuat nih guys ya ini nggak kuatnya harus ngambil ancang-ancang nih guys minimalnya harus mundur dulu aja lebih baik mundur kebaik-baik mundur matinya sini Nek kasihan banget ya tugas batunya melipir sana guys keganjel batunya keganjel batunya nomor mobil sujuku ini nggak kuat guys naiknya guys nggak kuat naik guys jadi gimana guys lanjutin udah mudah bisa naik nih guys nih kayak kayak gini contohnya kalau bener-bener nggak siap guys motor jadi perhatikan ya teman-teman harus kuat kondisi motornya guys ya jangan dipaksakan kalau kondisi motor atau mobilnya itu untuk dipangsangkan ke puncak gua ini guys ya ini seperti ini guys kengeriannya guys apalagi yang masih belajar tuh jangan dipaksain ya kasihan mereka harus jalan juga karena motor untuk goncengan sini nggak kuat ya ya guys kecuali kalau dalam keadaan tidak macet ya guys ini karena enggak macet nggak bisa ambil ancang-ancang untuk naik ya guys akhirnya seperti ini guys kondisinya guys ya pokok yang kanan bisa jalan nih banyak banget tuh guys ini mau nggak mau guys Wow amazing guys ini ke arah puncak dua guys ya ke arah puncak dua di Sukamamur daya ah itu harusnya ditahan dulu nih guys ini banyak yang jatuh juga guys ini karena dipaksa naik ke atas bukan karena ini karena capek naik ke atas guys boleh-boleh terus lanjut aja deh ini bisa ini bisa-bisa naik iya miring iya jangan di belokin oke nih guys akhirnya kan bisa nih guys itu salah satu contoh jadi ada bantuan-bantuan dari warga juga ya bersyukur lah bisa ini guys tuh kayak gitu waduh gila guys ngeri banget temen-temen emang sih wisata sini luar biasa indah-indah guys tapi temen-temen harus hati-hati guys ya pastiin kendaraan temen-temen itu dalam keadaan oke ya guys ini kayak gini kondisinya guys ya tuh tanjakan tuh tanjakan yang tadi tuh tanjakan yang terakhir guys ada tanjakan sini juga juga kuat juga guys ini yang longsor kemarin udah dirapi ini guys jadi gede ya Nah ini juga tanjakan-tanjakan ya guys ya tanjakan-tanjakan ini orang pada ngantri guys jadi hati-hati ya guys ya sini pokoknya hati-hatilah pastiin kendaraannya dalam keadaan oke guys prima guys nih macet mengular guys jadi kalau mau ke sini juga temen-temen harus pagi-pagi banget ya guys jangan sampai terlalu siang efeknya yang seperti ini kalau temen-temen sampai sininya siang ya kayak gini jadinya temen-temennya guys ya pasti Hai kaya tanjakan kedua nih guys masih nunggu di bawah tuh guys tanjakan kedua guys tanjakan kedua nih kalau misalkan temen-temen ke pagi aja mungkin nggak akan seperti seperti ini guys kalau siang dikit ya seperti ini jatuhnya tuh masih terus ya kan guys tuh mancak banget kan ini masih ngantri untuk naik ke atas guys jadi kalau koplingnya nggak prima atau apa ya goodbye ya jadi mohon temen-temen yang mau ke puncak dua ya guys ya pastiin kendaraannya dalam keadaan prima guys ya ini saya lihat aja teman-teman bisa lihat langsung ya tanjakan kedua eh ketiga guys ada dua lagi tanjakan yang pertama nih keempat tuh gila wah ini suasana hari lebaran nih guys ketiga hari ketiga lebaran nih guys saya kondisinya turun nih turun jadi supaya bisa kelihatan soalnya kemacetannya seberapa parah tanjakannya juga ya guys bisa lihat temen-temen ya guys gitu guys jadi ya Aduh kalau udah nggak kuat dari bawah ya udah nggak usah parkir di bawah jauh tapi jauh banget guys tapi emang pemandangannya sini bagus guys jadi kenapa orang kesini banyak yang mau kesini dalam kemacet sekaligus dia terbayarkan dan situasinya apa namanya wisata alamnya di atas nanti gak sekeren gak keren banget guys nah ini juga tanjakan yang tanjakan ekstrim tuh ada empat kayaknya guys empat tanjakan ekstrim ya guys disini tuh jadi teman-teman harus hati-hati mundur awas tuh takut mundur kayak gitu tuh guys ngeri ini nih ini juga tanjakan ini jadi ada sekitar mungkin empat sampai lima tanjakan ekstrim ya guys disini disini guys jadi mau harus menahan nahan-nahan dirilah tuh guys jadi hati-hati lah teman-teman oke kita bermacet-macetan susah payah untuk naik wah pokoknya sport jantung deh guys tapi akan terbayarkan dengan wisata alam yang ada di atas guys perjuangan itu akan terbayarkan guys terpaksa harus jalan kaki kalau mobilnya di atas penumpangnya banyak lebih turun semua deh setinggal sopirnya doang baru naik ke atas yang lain jalan tuh kan dan enaknya itu mendingan camping sekalian karena perjalanannya seperti ini guys udah bawa koplingnya udah ampun deh jangan terlalu deket juga guys ya kalau kalau teman-teman mau di di belakangnya itu jangan terlalu deket ya bahaya soalnya guys amazing teman-teman udah kayak gini ya kalau kalau di hari liburan dan kalau berangkatnya terlalu siang ya guys ya di weekend liburan atau apapun di puncak dua ini kalau udah kesiangan ya ya kayak gini guys tanjakannya lihat teman-teman bisa lihat tanjakannya ekstrim banget ya mungkin ada sekitar lima tanjakan yang parah ya sini ya tapi ingat lagi guys kalau misalkan suasananya nggak rame normal guys tanjakannya karena ada berhentinya guys ada berhenti-berhentinya ya ada berhenti-berhenti jadi kayak gini efeknya dibarengin jalangan juga rusak tapi kalau jalanannya punggung pun mulus guys itu akan lebih berbahaya guys ya lebih baik rusak bolong-bolong bisa ngeganjel ya guys kalau mulus licin ke bawah gelosor ya bahaya karena panas rem itu kan asfal bisa jadi licin guys tuh guys masih seperti ini guys yang menyebabkan enggak kuat si kendaraan bermotor itu ya karena posisinya macet bim guys di posisi kerjakan jadi enggak kuat gitu gue ceritanya coba kalau misalkan enggak keadaan macet mungkinlah kuat logikanya gitu guys ini kan lihat aja teman-teman tuh di bawah semua nanjak nih kalau motor motor jahat dulu waduh guys ini orang terpaksa roce yang boncengan pun harus jalan kaki guys you know guys why am i guys haha you 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 oke guys saya enggak akan bisa meliput semuanya cuman untuk jadi perhatian guys jika teman-teman mau berlibur ya ke arah puncak 2 suka makbur jonggol puncak 2 puncak 2 pokoknya semua wisata yang disana posisi di jalan puncak 2 nya itu jalan yang cukup ekstrim jadi pastikanlah kendaraan itu dalam keadaan 5 pertama yang kedua pastikan anda berangkat lebih pagi ya guys yang ketiga pastikan anda jangan di hari-hari besar atau hari libur weekend untuk berkunjung kesananya kalau bisa ya guys ya tapi kalau misalkan harus terpaksa ya mau enggak mau satu jalan kendaraan harus bagus dan kondisi fisik anda sendiri harus kuat guys oke terima kasih guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati